Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel izi live channel yang berisikan aneka ragam video pokoknya campur aduk sob ke Sobat izi live kali ini kita akan coba unboxing ya salah satu paket yang baru saja saya beli dan ini nanti kita akan lihat apa isinya ya sob ya oke langsung aja sob kita buka paketnya dan inilah isi paketnya sob kita akan lihat dan ini adalah cairan penambal bantobles ya ini saya beli sebanyak dua biji ya buat cadangan aja ya ini buat coba-coba aja ya sob ya siapa tahu nih bagus nih dan bisa direkomendasikan untuk sobat izi live nanti langsung aja kita coba Bagaimana cara pemakaiannya ya dan ini disini mengapa saya pilih produk ini ini katanya disini tidak membuat pellet berkarat jadi kita mendapatkan satu botol ini sama satu buah selang untuk pengisiannya ya sob ya oke langsung aja kita lakukan pengisian dan Bagaimana cara pengisiannya kita lihat bersama-sama ya sob ya Oke sobat izi live jadi sebelum kita memasang atau mengisi ini kita posisikan pakai standar tengah ya dan disini untuk cara pakai sendiri buka tutup mentir pada ban lepaskan mentir masukkan cairan lem melalui selang jadi kayak gini nanti ya terus tusuk lubang mentir apabila ada penyempatan jika penyempatan isi jadi satu botol ini 350 mili untuk satu ban oke nah ini jelas disini tidak untuk ban sobek jadi kita isi satu botol ini kita masukkan semua kedalam ini ya sob ya oke nah disini untuk membukanya mungkin sobat ada kita punya obeng yang kayak gini dan ini adalah mata untuk ngebukanya ya tutup pentilnya ya atau sobat juga bisa menggunakan tutup ban ini ya disini kan ada nih tuh jadi kita bisa gunakan apa tutup pentil ban ini untuk membuka tutup eh sorry pentil bagian dalam ini ya sengaja kita coba praktekkan sob jadi ini bukan tutorial ini cuma share aja ya saya juga baru pertama kali masih ini ini udah semudah kebuka ya tutup pentilnya jadi tinggal kita lakukan is pengisian cairan kedalam ini oke oke lanjut sobat jadi untuk di manualnya sendiri kalau di keterangan di marketplace ini diposisikan di jam tiga atau jam sembilan ya tutup pentilnya cuma disini saya biarin kayak gini aja biar lebih mudah ya langsung aja kita buka nih sob kita buka dan ini berarti ini harus kita potong ya ini tutupnya kita ini oke ini udah dibuka dan jangan lupa ya tadi sebelum penggunaan kita kocok dulu terlebih dahulu biar cairannya biar homogen ya oke setelah dirasa cukup tinggal kita buka nih oke yips sekarang kita pasang tutup ini oke setelah dipotong tinggal kita masukkan selangnya ya kayak gini oke sobat sekarang kita lakukan pengisian ya Bismillah Bismillah nih kita masukkan ke sini sob jadi sambil tetepkan ya cairannya biarnya biar dia masuk ke dalam oh ya jadi ini mengapa saya isi dengan cairan ini pertama memang saya ingin coba dulu ya kedua memang ini bantu bles saya kemarin sempet bocor halus cuma setelah ditambul malahan repot jadi setiap satu sampai dua hari itu harus isi angin terus sob nah jadi ini mungkin setelah dipakai ini yang bocor halus tadi bisa nih ya bisa teratas ya pastikan semua terisi penuh ya tuh bis lagi oke udah habis sekarang tinggal kita pompa sob oke udah dan jangan lupa dibersihkan dulu terus tuh penting tadi jangan lupa dipasang kembali ya sob ya seperti biasa kita pakai yang tadi lagi sob tuh nih oh ya ini kita ini dulu sob ya jadi biar cairannya turun juga dan menyebar ke bagian pan yang lain ya oke langsung aja kita pasang tutup pentilnya lalu kita tutup kembali jika dirasa udah kencang udah jangan tahu dipaksa nanti patah Oke udah selesai sob sekarang tinggal kita isi dengan angin sob nah disini saya melakukan pengisian angin dengan pompa kecil aja ya dikarenakan mengapa tadi tadi saya milih untuk lebih diangkat kayak gini biar anginnya tidak terlalu banyak yang keluar dan tekanan ban masih mengunci di bagian velg jadi kita nggak perlu angin yang bertekanan lebih ya langsung aja sob kita pasang dulu dan langsung kita pompa ya oke nah bila dirasa udah kencang udah selesai sob cuma kalau belum dipompa lagi pompa terus sob oke udah lumayan kencang sekarang setelah dipompa dan disi angin pastikan angin gak ada yang keluar disini ya oke sobat sebenarnya untuk memutarnya bisa secara manual ya kita putar gini aja biar cairannya merata menyebar ke bagian lapisan pinggir ban ya cuma kalau mau lebih cepat ya kita putar pakai mesin oke nah jadi ini udah selesai sob cara pengisian dan pemasangannya jadi ini insya Allah ya nanti saya akan coba review beberapa hari ini untuk ini aja untuk informasi ini pagi tadi saya melakukan pengisian angin dan sore ini ternyata udah kempes lagi dikarenakan udah semakin ini ya semakin enggak ketahuan dimana titik bocor halusnya sebenarnya ada cuma satu dan sangat kecil sekali cuma cukup mengganggu ya ini saya kasih lihat makin tampil tubeless nggak nyampe sehari udah ini lagi sob awal-awal bisa tahan dua hari cuma berkurang terus sampai satu hari ini sob nih kayak gini nih ya dan di bagian keluar anginnya nah dia sering keluar angin itu saya tesnya kembali dengan menggunakan air sabun ya setelah saya lihat memang ada ada kebocoran di sini jadi ini seolah udah udah ini layak udah aman lah ya setelah di isi cair tubeless dan mudah-mudahan tidak berpengaruh kepada pellet dan ini juga eh sebagai uji coba saya ya dikarenakan juga saya belum pernah sama sekali menggunakan produk ini dikarenakan yang saya juga sempat ragu ya dikarenakan ada banyak informasi bahwa cairan penampal bantu besin ini bisa menyebabkan korosi pada pellet dan ini saya coba mudah-mudahan nanti setelah berapa bulan akan saya coba kasih lihat atau saya review singkat aja ya berdasarkan VT bagaimana hasil pemakaian setelah beberapa bulan pemakaian untuk cairan penampal bantu ini ya sop ya Oke jadi saya kira cukup sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk subscribe like share dan komen nyalakan juga tanda lonceng supaya sobat nggak ketinggalan update video terbaru dari izi live channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam izi live jangan lupa ditutup kembali tutup bannya Oke